Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri memilih mengikuti upacara bendera peringatan HUD ke-79 kemerdekaan RI bersama jajaran DPP-PDI Perjuangan di Jakarta. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri memilih mengikuti upacara bendera peringatan HUD ke-79 RI bersama jajaran DPP-PDI Perjuangan dan 5.000 Satgas PDI Perjuangan di Masjid Attaufik Seberang Sekolah Partai PDI Perjuangan Jalan Lenteng Agung Raya Jakarta Selatan. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung hikmat di mana Megawati Soekarno Putri yang menjadi inspektur upacara menyatakan bahwa momentum HUD RI ke-79 ini diharapkan bisa membawa keadilan, kemakmuran untuk bangsa dan negara. Kita dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran dan dapat membuat bangsa sendiri, negeri sendiri sehingga yang namanya kita mempunyai sesuatu sebagai bangsa negara di dunia ini. Sebelumnya diberitakan, Istana telah mengundang para Presiden RI terdahulu untuk hadir mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi HUD ke-79 RI di IKN hari ini. Namun kegiatan di Ibu Kota Nusantara tak dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan I News melaporkan